Untuk mencegah bahaya pohon tua tumbang akibat cuaca ekstrim, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palangkaraya menebang beberapa pohon di kawasan pendidikan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Palangkaraya. Sebelum pohon tua ditebang, petugas terlebih dahulu memanjat pohon dan memotong dahannya yang sudah kering dan lapuk. Menggunakan mesin pemotong, petugas memotong batang pohon. Agar ketika tumbang, pohon tidak mengenai pagar sekolah, petugas mengikat batang pohon dengan tali dan menariknya ke arah yang aman. Kepala Seksi Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palangkaraya, Sucipto menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir pihaknya menerima puluhan permintaan masyarakat untuk menebang pohon tua di sekitar permukiman maupun kantor mereka. Di depan sekolah ini ada pohon yang kering dan sangat membahayakan bagi pelajar SMP yang melintas di bawah jalur jalan ini karena pohon ini sudah lama kering sekali dan sekarang kan hujan juga angin yang tidak bisa diprediksi sangat kencang membahayakan mereka juga pengguna jalan. Oleh karena itu, kami dari tim rescue Damkar Kota Palangkaraya segera merespon, melakukan tindakan pemotongan segera agar aman dari hal yang dimaksud yaitu pohon tumbang dan menjatuhi anak-anak diri kita. Selain itu pula, pemerintah kota saat sekarang berbenah diri untuk memperoleh Adipura. Jadi membersihkan kota ini, mempersiapkan untuk penilaian-penilaian Adipura semoga saja kita berhasil mendapatkan Adipura seperti yang sebelumnya. Sucipto menambahkan selain untuk keamanan, penebangan pohon tua yang sudah lapuk untuk membuat wajah kota menjadi lebih bersih dan indah. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.